Waktu tidak dapat diulang, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Waktu sangat berharga, karena apabila ia berlalu, ia tidak dapat diulang lagi. Ada banyak hal yang dimiliki orang, yang apabila mereka kehilangan, mereka bisa mendapatkannya kembali. Apabila seseorang kehilangan sesuatu yang dia miliki, dengan mengetahui betapa berharganya benda itu atau kebutuhan akan benda tersebut, dia seringkali bisa mendapatkannya lagi, setidaknya dengan tenaga dan biaya tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan waktu. Sekali saja waktu itu hilang, ia akan hilang selamanya. Tidak ada rasa sakit ataupun biaya sebesar apapun yang dapat memulihkan kembalinya waktu. Sekalipun kita begitu menyesalinya, karena tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, itu tetap akan sia-sia. Setiap bagian dari waktu telah diberikan kepada kita, dan kita harus memilih apakah kita akan menggunakannya dengan baik atau tidak. Akan tetapi, tidak ada penundaan. Ia tidak akan menunggu sampai kita melihat apakah ia sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Apabila kita menolak, ia akan segera pergi dan tidak pernah ditawarkan lagi kepada kita. Untuk waktu yang telah hilang itu, sekalipun kita tidak memanfaatkannya, sekarang itu bukan milik kita lagi, dan kita tidak dapat lagi menjamkau-Nya. Apa yang akan terjadi ketika orang tidak berpikir tentang bagaimana menggunakan waktu mereka dengan baik? Bagaimana kita akan menggunakan waktu agar bermanfaat bagi tubuh Kristus dan bagi kemuliaan Allah? Ya Tuhan, terima kasih kembali Engkau mengingatkan kami betapa berharganya waktu yang Engkau berikan. Waktu adalah tanggung jawab yang harus kami pergunakan sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari ala roh kudus, tolong kami untuk dapat mengisi waktu-waktu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami yang begitu singkat. Tolong kami ala roh kudus, untuk bisa mengisinya seturut dengan kehendak Bapak. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.